Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Kembali lagi di Philip Morning Market Call edisi Rabu 9 November 2022. Seperti biasanya untuk mengawali kita di pagi hari ini, kita akan bahas dari pergerakan indeks global. Kita tahu bahwa indeks ESG kita pada perdagang kemarin mengalami pelemahan sebesar 0,74 persen di level 7050. Sedangkan untuk di Bursa Asia pada penutupan perdagang kemarin ini ditutup variatif di mana kalau kita lihat indeks Hang Seng mengalami penurunan 0,23 persen sedangkan untuk indeks Nikkei dan Streatem ini mengalami penguatan dengan masing-masing menguat 1,25 persen dan 0,14 persen. Lalu kita ke Bursa Eropa. Pada perdagangan kemarin Bursa Eropa ditutup kompak menguat dengan penguatan tertinggi terdapat di indeks DAX yang mengalami kenaikan hingga 1,15 persen dan untuk indeks FTSE-nya mengalami penguatan sebesar 0,08 persen. Untuk di Bursa Amerika atau Wall Street, pada perdagangan kemarin tiga indeks Wall Street ini juga berhasil ditutup kompak menguat dengan mencatatkan indeks Dojon mengalami penguatan tertinggi sebesar 1,02 persen, lalu S&P 500 naik 0,56 persen, dan Nasdaq menguat sebesar 0,49 persen. Lalu kita beralih ke harga komoditas dunia. Diketahui bahwa harga komoditas dunia, seluruh komoditas dunia ini ditutup variatif, di mana kalau kita lihat komoditas minyak mentah jenis WTI maupun brand ini kompak melemah, di mana kalau kita lihat minyak mentah jenis WTI ini mengalami penurunan hingga 2,95 persen, sedangkan untuk minyak mentah jenis brand ini mengalami penurunan 2,94 persen. Lalu juga minyak jenis CPO atau sawit pada pedagang mentah juga turut mengalami penurunan, yaitu turun sebesar 1,62 persen. Untuk selanjutnya itu juga kita lihat bahwa komoditas batubara pada pedagang kemarin dan kembali melanjutkan pelemahan, yaitu turun sebesar 1,79 persen di level 339 USD per metrik tonnya. Sedangkan komoditas yang mengalami penguatan, tercatat komunitas timah ini mengalami kenaikan ketinggian dibandingkan dengan komunitas lainnya. Kita lihat bahwa timah naik hingga 3,80 persen disusul dengan komunitas tembaga atau koper yang naik 2,54 persen dan nikel menguat sebesar 2,03 persen dan komunitas emas juga berakhir ditutup menguat sebesar 2,11 persen. Diketahui ya bahwa pada pedagang kemarin ISG kita mengalami pelemahan atau penurunan juga ditopang adanya aksi net foreign sale-nya ya yang mencatatkan sudah mencapai 189,03 miliar rupiah dan secara year-to-date kumulatifnya mencatatkan sebesar 65,32 triliun rupiah. Lalu saham-saham penopangnya kita lihat bahwa saham-saham yang mencatatkan net foreign baik pada pedagang kemarin ini terdapat saham ASI, Dumi, MDKA, Beli, dan ADMR. Sedangkan saham-saham mencatatkan net foreign sale pada pedagang kemarin itu ada TLKM, ITMG, ADARO, BWRI, dan BWCA. Untuk perdagangan pada hari ini, kami memperkirakan pergerakan ISG akan cenderung bisa mengalami bulis atau menguat dengan titik area support dan resistennya yaitu berada di level 6.945 hingga mencapai di level 7.180. Lalu untuk berita globalnya, kita dari Wall Street pada perdagangan semalam yang diketahui Wall Street, tiga indeks saham Wall Street pada perdagangan kemarin ditutup menguat dan ini mencatatkan kenaikan selama tiga hari berturut-turut. Selain itu, di pasar obligasinya, imbar hasil surat utang pemerintah Amerika Serikat Amerika Serikat yang bertenor 10 tahun mengalami penurunan sebesar 7 basis point menjadi 4,14%. Selain itu, selain itu juga ada berita dari Amerika Serikat yang dimana kita ketahui bahwa saat ini investor sedang menunggu hasil pemilihan dari Kongres Amerika Serikat yang memperebutkan sebesar 435 kursi di DPR dan 35 kursi di DPD. Selain itu, adanya kemungkinan besar bahwa Partai Republik memenangkan mayoritas di DPR. Sementara kendali di DPD itu diprediksikan akan berlangsung cukup ketat. Lalu kita lihat di pasar komoditas bahwa harga emas sempat lompat lebih dari 2%, sempat menembus ke level 1.700 USD per ounce-nya. Hal ini didorong oleh pelemahan nilai tukar USD dan penurunan imbar hasil obligasi. Selain itu juga harga minyak mentah yang kembali turun sekitar 2%-an dikarenakan adanya tekanan oleh memburuknya penyebaran virus COVID-19 di Tiongkok dan hasil dari pemilihan selai media term di Amerika Serikat. Dan selain itu juga lebih lanjutnya kita bahwa The Energy Information Agency atau EEA ini juga telah memangkas proyeksi permintaan energi Amerika Serikat untuk tahun 2023 dan mengatakan bahwa proyeksi produksi minyak Amerika Serikat pada tahun depan akan mencapai 21% lebih rendah dari ramalan sebelumnya. Untuk berita korporasi, yang pertama ada emiten TINS atau PT Timah TBK yang berhasil membukukan kenaikan laba bersih hingga mencapai 87% atau sebesar 1,14 triliun rupiah di kuartal 3 2022. Yang kedua ada emiten ELSA atau PT ELUSA TBK yang juga berhasil mencatatkan laba bersihnya di kuartal 3 2022-nya ini mencapai 683% atau sebesar 290,59 miliar rupiah. Dan yang ketiga ada emiten Maya atau PT Bank Maya pada International TBK yang juga berhasil mencatatkan kenaikan laba bersihnya mencapai 319% atau sebesar 109,74 miliar rupiah di kuartal 3 2022-nya. Oke, selanjutnya adalah stockpots kita pada hari ini. Kami memiliki tiga saham rekomendasi. Yang pertama ada saham ahli. Kami lihat untuk pergerakan saham ahli akan cenderung mengalami penurunan terlebih dahulu atau berisnya dalam jangka pendek maupun menengahnya. Hal ini terlihat dari pergerakan secara teknikal yang pergerakannya sudah cukup tinggi dan selain itu juga ditopong dari indikator stokastiknya yang telah membentuk pola dead cross. Jadi kemungkinan pergerakannya akan cenderung mengalami koreksinya terlebih dahulu. Namun jika misal pergerakannya mampu menembus area level di 8.825 hingga mencapai di 8.850 di area trade bank-nya, maka kemungkinan juga bisa menguat dan juga penguatan hingga mencapai ke titik area residen pertamanya yang ini berada di level 9.550 hingga mencapai ke titik residen keduanya yang berada di level 10.025. Oke, selanjutnya setaham kedua ini ada APIC-nya. Kami melihat pergerakan saham APIC dalam jangka pendek maupun menangnya akan cenderung menguat. Hal ini terlihat bahwa dia sudah melewati penembusan area resistennya di level 1150 hingga misal pergerakannya mampu bergerak melanjutkan penguatan maka kemungkinan akan bisa melanjutkan hingga mencapai ke area resistennya. Ya, ini berada di level 1185 hingga mencapai ke level 1210. Dan untuk area stop loss-nya juga tetap kami berikan jika misal pergerakan saham APIC tidak mampu melewati garis area resisten atau garis terdekatnya di level 1150 maka kemungkinan akan bisa mengalami penurunan terlebih dahulu hingga mencapai ke level area stop loss-nya yang kemungkinan berada di level 1100. Oke, selanjutnya stop loss yang ketiga ada saham ARNA. Kami melihat pergerakan saham ARNA dalam capa pendek maupun menengahnya akan cenderung bisa melanjutkan penguatan. Hal ini terlihat bahwa pergerakan ARNA juga melewati garis trendline-nya ya telah menembus garis MA90 dan MA34-nya. Dan selain itu juga kalau kita lihat secara indikator stokasti pergerakan saham ARNA juga setelah dan membentuk pola golden cross jadi kemungkinan pergerakan akan cenderung bisa menguat terlebih dahulu hingga mencapai ke titik area resisten pertamanya yang terlebih dahulu ya ini berada di level 985 ya. Jika ia berhasil menembus sampai mencapai ke area resisten pertamanya maka kemungkinan akan bisa melanjutkan hingga mencapai ke area resisten kedua ya ini berada di level 1045. Dan untuk area stopwatch-nya juga tidak diperhatikan ya jika misalkan pergerakan saham ARNA tidak mampu bergerak menguat maka mungkin juga bisa mengalami koreksinya terlebih dahulu hingga mencapai ke titik area support atau area titik stopwatch-nya ya ini berada di level 855. selanjutnya jika kita juga ada namanya kelas webinar ya atau online class jadi untuk bapak dan ibu yang mau tahu mendalam mengenai cara menganalisi saham dengan menggunakan analisi teknikal silakan bisa bergabung webinar kami pada hari Kamis 10 November 2022 di jam 12 siang hingga 1 siang ya acara ini bersifat gratis dan bapak ibu bisa melakukan pendaftaran melalui link yang terdapat di poster ini ya di bit.ly garis miring ikut edukasi 10-11 dan pendaftarannya harus juga wajib menggunakan nama lengkap dan email yang valid oke mungkin cukup itu saja ya di sesi yang pertama kita ke sesi yang kedua ini sesi Q&A namun sebelum melanjutkan ke sesi yang kedua silakan untuk bapak dan ibu yang ingin atau yang memiliki pertanyaan-pertanyaan mengenai saham-saham yang akan mau dibahas silakan chat di kolom Q&A ya kita beri waktu 1 hingga 3 menit untuk bapak ibu memberikan atau mencetakan pertanyaan-pertanyaan mengenai saham-saham yang mau ditanyakan pada hari ini di kolom Q&A terima kasih 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 di sesi yang kedua yaitu sisi Q&A untuk pertanyaan langsung saja untuk pertanyaan pertama ini adalah saham Mika kita lihat lebih dahulu sama Mika untuk saham Mika kita lihat bahwa pada pedagang kemarin Mika tutup menguat 4% di level 2860 dan kita lihat bahwa pergerakan Mika ini juga sudah berhasil menembus MA21 dan MA34 dan secara penguatan juga kalau kita lihat bahwa pergerakannya di topeng juga ada aksi beli investor pada pedagang kemarin untuk pergerakan padahal ini kalau kita secara indikator bahwa pergerakannya kemungkinan akan bisa melanjutkan penguatan hal ini terlihat bahwa pergerakannya masih cukup positif atau naik dan kemungkinan pergerakan akan bisa melanjutkan hingga mencapai ke titik area overboughtnya begitu juga secara MACD-nya kalau kita lihat secara signal MACD kita lihat bahwa pergerakan saham Mika ini juga cenderung sudah mulai menunjukkan ke area positifnya dan dengan membentuk pola Golden Cross jadi kemungkinan kepergerakan saham Mika akan cenderung bisa menguat terlebih dahulu hingga mencapai ke titik area resisten terdekatnya ini berada di level 2.930 jika pergerakannya berhasil menembus area resisten pertama maka kemungkinan pergerakannya akan bisa menunjukkan penguatan hingga mencapai ke titik area resisten kedua ini berada di level 3.000 untuk area support-nya jika misalnya pergerakan tidak membuat pergerak menguat area resisten pertamanya maka kemungkinan bisa oke terjadi kendara kita lanjutkan untuk saham Mika kita lihat memang pergerakan cenderung menguatnya jika misalkan pergerakan saham Mika ini bisa bergerak hingga menembus area resisten pertama maka kemungkinan akan bisa menunjukkan penguatan namun jika tidak mampu bergerak hingga mencapai ke level resisten pertamanya maka kemungkinan akan cenderung bisa mengalami perlemahan atau koreksinya terlebih dahulu ke area support terdekatnya yang berada di level 2.760 hingga mencapai ke titik area support kedua ini bergerak di level 2.695 oke kita lanjutkan saham berikutnya ada N6 saham N6 oke sebelumnya mohon maaf untuk para peserta di sini Bapak dan Ibu apakah suara saya sudah terdengar jelas jika sudah terdengar jelas maka akan kami lanjutkan kembali untuk webinar pada hari ini ya oke terima kasih Bapak Ibu atas responnya kita lanjutkan kembali ya untuk pertanyaan tadi yang kedua ini saham enak ya kalau kita lihat pergerakan saham enak pada hari ini saham enak sudah bergerak dibuka menguat 2.81% di level 2010 dan kalau kita lihat secara trend pergerakan saham enak ini berada di area uptrend ya kalau kita tarik garis trend line-nya pergerakan saham enak ini bergerak di area uptrend dan kita lihat juga secara indikator stokastik bahwa pergerakan saham enak ini juga setelah membentuk golden cross ya yang berarti menandakan bahwa akan kemungkinan terjadinya kenaikan jadi kemungkinan pergerakan saham enak ini akan cenderung bisa menguat terlebih dahulu hingga mencapai ke titik area residen pertamanya yang ini berada di level 2.100 jika yang mampu menambus area residen pertama maka kemungkinan akan melanjutkan hingga mencapai ke area residen kedua yang ini berada di level 2.200-nya oke kita lanjutkan pertanyaan berikutnya ada BDMN untuk saham BDMN kita lihat bahwa pada pagi hari ini BDMN dibuka melemah 0,32% saat ini berarti level 3.090 dan kalau kita lihat bahwa pergerakan BDMN sendiri secara teknikalnya saat ini memang sedang memuji MA21 dan MA34-nya jika misalkan pergerakan BDMN mampu berhasil menembus area uji level di MA21-nya maka kemungkinan akan cenderung bisa menguat hingga mencapai ke titik area residen terdekatnya yang ini berada di level 3.170 namun jika misalkan pergerakan tidak mampu menembus area menembus ke MA21-nya atau justru menembus di level MA34-nya maka kemungkinan akan bisa melemah terlebih atau koreksi terlebih di level support terdekat ini berada di level 3.015 jadi untuk itu dipartikan ya untuk pada pagi hari ini apakah pergerakan BDMN ini berhasil menembus MA21 atau malah menembus area breakout-nya di MA34-nya jadi misalkan dia breakout ketiga level MA34-nya maka kemungkinan akan mengalami penurunan terlebih dahulu di level 3.015 oke selanjutnya ada M-Tech pergerakan saham M-Tech kita lihat bahwa pada pagi hari ini M-Tech bergerak dibuka menguat 1,76% dan saat ini harganya berada di level 1.735 dan kalau kita lihat bahwa pergerakan M-Tech pada pagi hari ini sedang memuji MA90-nya setelah dia berhasil menembus KMA21 dan MA34-nya kemungkinan dia sedang melanjutkan area penembusan di MA90-nya jika ia berhasil menembus area MA90-nya maka kemungkinan pergerakannya akan bisa cenderung menguat ya dan selain itu juga kita lihat bahwa pergerakan dari M-Tech juga ditopon dari indikator stokastiknya bahwa secara indikator stokastik pergerakannya memang cenderung masih menguat dengan dia telah menguat pola golden cross dan kemungkinan pergerakannya akan cenderung bisa mencapai ke area forward-nya jika misalkan pergerakan bisa mencapai ke area forward-nya maka kemungkinan pergerakan memang akan cenderung bisa melanjutkan penguatannya kembali jadi kemungkinan pergerakan M-Tech kalau kami perkirakan pergerakannya akan cenderung bisa menguat kembali hingga mencapai ke titik area resisten pertamanya ya ini berada di level 1770 jika yang mampu menembus area resisten pertamanya maka kemungkinan pergerakannya akan bisa melanjutkan penguatan hingga mencapai ke area resisten kedua ya ini berada di level 1830 oke selanjutnya ada PNBN oke pergerakan saham PNBN pada pagi hari ini PNBN dibuka melemah 0,91% dan saat ini harganya di level 2170 dan kalau kita lihat bahwa memang pergerakan PNBN akan cenderung mengalami penurunan atau koreksinya terlebih dahulu hal ini terlihat dari indikator stokastiknya yang sudah membentuk pola dead cross dengan mengalami penurunan dan kemungkinan pergerakan akan cenderung mencapai ke area forceholdnya selain dari indikator stokastik juga kalau kita lihat secara indikator MACD bahwa pergerakannya memang sudah mulai mengalami penurunan dan pergerakan dari sinyal MACD sudah mulai menuju ke area negatif begitu juga dengan histogram MACD-nya kalau kita lihat pergerakan dari histogram MACD dari PNBN ini di area negatifnya semakin hari semakin meningkat jadi kemungkinan pergerakan dari seam PNBN akan cenderung bisa melanjutkan perlemahan atau perlemahan terlebih dahulu hingga mencapai ke titik area supportnya ya ini berada di level 2080 jika ia menembus di area level support pertamanya maka kemungkinan akan bisa melanjutkan perlemahan hingga mencapai ke titik area support kedua ya ini berada di level 1900 selanjutnya ada saham AGII pergerakan saham dari aneka gas industri TBK bahwa pada pagi hari ini pergerakannya dibuka menguat 3,41% dan kalau kita lihat pergerakannya sudah mulai membentuk pola bullish continuation dengan dia juga telah menembus garis MA21 MA34 dan kemungkinan dia juga akan melanjutkan ke menembus di area MA90 jika bisa pergerakan berhasil menembus di area MA60 maka kemungkinan pergerakan akan bisa melanjutkan penguatan hingga mencapai ke titik area resisten selanjutnya ya ini berada di level 2180 hingga mencapai ke titik area resisten yang selanjutnya di level 2270 dan pergerakan dari SAM-AGI juga kita lihat ditopang juga dari katastrokastiknya yang pergerakannya masih positif dengan dia semakin terlihat terlihat jelas pergerakannya dan meningkat walaupun cara MA singal dari MACD masih berada di area negatif namun pergerakan singal MACD di area negatif sudah mulai sedikit berkurang karena pergerakannya semakin hari juga pergerakannya semakin naik dan menembus sampai ke area positif maka kemungkinan pergerakannya akan bisa mengalami penguatan terlebih dahulu oke selanjutnya ada auto kita lihat pergerakan saham auto oke untuk saham auto pada hari ini auto masih dibuka menguat dan pergerakan saham auto secara histori pergerakan sudah mengalami penguatan selama 5 hari betul-betul kalau sama pada hari ini dan kita lihat pergerakannya juga secara teknikal telah membutuhkan polis continuation dan kalau secara volume pergerakan auto selama sepekan ini juga meningkat pergerakannya dengan ditopang indikator stokasiknya pergerakannya sudah menembus area overboardnya dan pergerakan area overboardnya malah mengalami flat di sini dari 4 November hingga 9 November 2022 dan kemungkinan pergerakan dari Astra memang auto ini Astra auto post atau auto ini sudah berada di area tertingginya kalau kita lihat dan kemungkinan pergerakan area resistennya ini berada di level 1495 di area resisten pertamanya jika menembus area resisten pertamanya maka kemungkinan pergerakannya akan berada hingga mencapai ke titik area resisten selanjutnya di level 1520 dengan membentuk pola resisten barunya untuk pergerakan salam auto oke kita lanjutkan saja saham berikutnya ada BNGA saham BNGA kita lihat bahwa pada pagi hari BNGA dibuka menguat 0,42% dan saat ini harganya di level 1195 dan kita lihat pergerakan saham BNGA bahwa secara indikator stokastik pergerakan saham BNGA ini berada di masih cukup positif dengan membentuk pola golden cross yang berarti menandakan adanya kenaikan juga selain dari indikator stokastik bahwa pergerakan saham BNGA ini juga ditopun dari indikator MACD-nya yang sinyal dari sinyal MACD-nya berada di area positif yang sudah mulai meningkat di area positif kemungkinan pergerakan dari BNGA akan cenderung bisa menguat hingga mencapai ke titik area resisten terdekatnya berada di level 1200 hingga mencapai ke level resisten keduanya ini berada di level 1220 yang pergerakan saham BNGA jika menunjukkan penguatan maka pergerakannya membentuk area resisten baru oke kita lanjutkan saham berikutnya ada MIT saham SSMS pergerakan saham SSMS kita lihat bahwa pada pagi hari ini SSMS bergerak turun 0,33% pada permukaan hari ini dan kita lihat bahwa pergerakan dari SSMS sendiri bahwa pergerakannya memang sudah menembus area forebought namun kita lihat bahwa pergerakan dari indikator stoklastik sudah mulai menyempit kalau kita lihat ke bawah jadikan misalkan pembentukannya menembus sinyal dari stoklastik yang menembus menjelang ke bawah berarti menandakan bahwa dia akan memotok dengan menandakan adanya penurunan untuk SSMS sendiri jadi kemungkinan pergerakan dari SSMS mungkin akan cenderung koreksi terlebih dahulu hingga mencapai ke titik ada support terdekatnya yang ini berada di level 1490 hingga mencapai ke titik support keduanya yang ini berada di level 1440 oke selanjutnya ada AMRT 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 bahwa pada pagi hari ini AMRT bergerak turun 0,37% dan kita lihat bahwa secara trend pergerakan AMRT ini masih berada di area uptrend kita tarik di sini pergerakan saham AMRT ini masih berada di area uptrend dan kita lihat bahwa pergerakan dari saham pergerakan trend masih berada area uptrend dan jarak pendek kalau kita lihat bahwa pergerakannya ini sudah menembus MA21 dan MA34 jika misalkan pergerakan dari AMRT ini masih bertahan di atas MA21 maka kemungkinan pergerakan akan bisa menguat hingga mencapai ke titik area resisten terdekat terlebih dahulu yaitu di level 2760 jika misalkan mampu bergerak sehingga mencapai ke titik area resisten pertama kemungkinan akan bisa melanjutkan hingga mencapai ke titik level resisten kedua ini berada di level 2820 dan untuk titik support nya juga tetap kami berikan jika misalkan tidak mampu bertahan di atas MA21 atau menembus area breakout nya di MA21 memang bisa melanjut bisa koreksi terlebih dahulu hingga mencapai ke titik level support ini berada di level 2570 oke selanjutnya ada ARCO kita lihat bergerakan saham ARCO kita lihat bahwa hari ini ARCO bergerak bukan menguat 2,33% dan kita lihat bahwa pergerakan saham ARCO ini sudah berhasil menembus MA21 dan MA34 dengan membentuk area trend yang secara jangka pendek itu berada di area trend lainnya di uptrend kita tarik garis secara jangka pendek bahwa pergerakan ARCO sendiri telah membentuk pola uptrend setelah dia pernah sempat mengalami berada di area downtrend dalam pergerakan dan pergerakan pada hari ini kemungkinan akan cenderung bisa menguat terlebih dahulu dikarenakan secara indikator stokastik MACD-nya masih berada di level positif kita lihat secara indikator stokastik pergerakannya masih berada di area overboard begitu juga secara MACD bahwa sinyal dari MACD itu menandakan sudah mulai beranjak naik dengan ditopang histogram MACD-nya ini sudah berada di area positif jadi kemungkinan pergerakan SMA bisa menguat lebih dahulu hingga mencapai ke titik area residen pertamanya yang berada di level 680 hingga mencapai ke titik area residen keduanya berada di level 700 oke selanjutnya ada BRMS kita lihat untuk saham BRMS kita lihat bahwa pada pagi hari ini saham BRMS bergerak naik 4,95% pada pagi ini yang bergerak 191 dan kita lihat bahwa pergerakan BRMS memang bisa melanjutkan penguatan hal yang terjadi dari indikator stokastik yang pergerakannya juga sudah berada menembus ke area overboughtnya dengan ditopong aksi jual aksi beli para investor yang volumenya yang mulai menandakan peningkatan selain itu juga indikator MACD kalau kita lihat pergerakannya sudah mulai berada di area positif yang juga masih berada di area positif jadi kemungkinan pergerakan dari BRMS akan berada di area resistennya ini berada di level 195 di level resisten pertama yang berhasil menembus area resisten pertama kemungkinan akan melanjutkan hingga mencapai area resisten keduanya ini berada level 210 oke kita lanjutkan saham berikutnya ada saham ENRG kita lihat ENRG saham ENRG bahwa pada pagi hari ini ENRG dibuka turun 2,09% dan kita lihat bahwa pergerakannya memang ENRG akan cenderung mengalami kelemahan terlebih dahulu karena terlihat dari indikator stokastiknya pergerakannya juga sudah mulai menunjukkan adanya penurunan yang tadi memotopola dead cross di area sini dan mulai menunjukkan adanya penurunan kemudian juga secara MACD kalau kita lihat pergerakannya secara histogram MACD perahan-pergerakan histogram MACD semakin mengecel di area positif jadi kemungkinan secara jatuh pendek pergerakan ENRG akan cenderung mengalami penurunan terlebih dahulu hingga mencapai ke titik area support yang di level 355 jika yang berhasil menembus area support tersebut maka kemungkinan akan bisa mengikutkan hingga mencapai ke titik area support kedua yaitu 335 oke selanjutnya ada MNCN pergerakan MNCN kita lihat bahwa pada pagi hari MNCN juga berhasil dibuka memuat 1,21% dan kita lihat pergerakan MNCN mulai sudah menunjukkan adanya kenaikan kali ini pergerakan indikator statistiknya yang sudah mulai berhasil naik secara dia membentuk pola golden cross begitu juga secara MACD-nya juga kita lihat bahwa pergerakan sinyal MACD-nya semakin perlahan juga semakin naik dengan menuju ke area positifnya dengan di topeng stoga yang masih berada di area positif kemungkinan pergerakan dari MACN akan semakin bisa menguat lebih dahulu hingga mencapai titik area resisten utamanya ini berada di level 845 jika berhasil menembus area resisten utamanya akan bisa melanjutkan penguatan hingga mencapai ke titik area resisten keduanya yang berada di level 860 selanjutnya ada INCO kita lihat saham INCO kita lihat pada pagi hari ini INCO dibuka menguat kita lihat penguatannya berada di level 7.225 atau naik 2,85% dan kita lihat pergerakan INCO ini secara jaga pendek masih berada di area of trend ditopang dengan indikator stokastiknya yang sudah berhasil menembus area overboughtnya dengan kita lihat juga secara MACD juga pergerakan secara sinyal MACD bahwa sinyal dari MACD dan dari INCO ini masih berada area positif dengan nanak aladanya kenaikan yang menilam ke atas dengan secara histogram CD juga kalau kita lihat semakin hari pergerakan histogram CD ini semakin terlihat jelas jadi di area positifnya jadi kemungkinan penggunaan INCO akan lanjutkan kenaikan hingga mencapai ke titik area resisten berikutnya ini berada 7300 jika yang mampu menembus area resisten pertamanya mungkin akan bisa melanjutkan penguatan hingga mencapai ke titik area resisten berikutnya ini berada 7400 selanjutnya ada Antam pergerakan saat Antam pada hari ini Antam bergerak di Bukabang 1,76% dan kita lihat pergerakan saat Antam sudah berhasil menembus MA90 dan kemungkinan pergerakan kalau kita lihat selanjutnya akan cenderung bisa menguat lebih dahulu hal ini terlihat dari indikator stokastik yang pergerakannya juga sudah berhasil menembus area overbought dengan tidak orang di indikator MSCD yang juga sudah berada secara histogram MSCD masih berada di area positif begitu juga dengan sinyal MSCD yang beranjak naik dari negatif ke posisi positif kemungkinan pergerakan saham antam akan cenderung menguat hingga mencapai ke titik area resistennya pertama ini driver 2080 jika dia mampu bergerak hingga mencapai area resisten pertama maka kemungkinan pergerak 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 bisa manggih kemungkinan hingga mencapai ke titik level resisten berikutnya yaitu level 2135 oke selanjutnya ada PNLF oke PNLF kita lihat bahwa pada pagi hari ini PNLF bergerak turun 0,96% di level saat ini berada di level 515 dan kalau kita lihat bahwa PNLF sendiri sedang menguji MA34 dan MA90 jika misalkan pergerakan dari PNLF ini berasa bisa menguat lembus MA34 yang terdekat maka kemungkinan pergerakannya akan bisa cenderung menguat terlebih dahulu hingga mencapai titik area resisten pertama di level 580 namun jika misalkan pergerakan tidak mampu menembus area resisten tidak berhasil menembus MA34 atau juga menembus kebawah menuju MA90 maka kemungkinan pergerakan akan cenderung mengalami koreksinya terlebih dahulu hingga mencapai titik area support terdekatnya ini level 485 jadi diperhatikan untuk pergerakan dari PNLF karena kalau kami lihat bahwa pergerakannya kalau secara pergerakan dari indikator stokastik bahwa pergerakannya mulai-sudah mulai ada tentunya pernaikannya karena terlihat dari polanya yang sudah mulai untuk pola golden cross jika ia berhasil melewati menembus area bawah dari offshore kemungkinan bahwa program NLF bisa menguat namun jika tidak berhasil menembus di area offshore atau tetap bertahan di area offshore maka kemungkinan akan bisa mengalami atau masih bisa cenderung mengalami koreksinya terlebih dahulu oke selanjutnya ada Telkom saham Telkom kita lihat bahwa pergerakan Telkom saat ini dibuka melemah 0,71% pergerakannya dan pergerakan saat ini berdera Telkom 4190 kita lihat bahwa pergerakan dari Telkom saat ini sedang menguji MA terdakadi MA21 terlebih dahulu dikarenakan kalau kita lihat saat ini secara volume masih pergerakan masih cukup oke dan namun saat ini pergerakan sedang menguji MA21 jika misalkan pergerakannya mampu pergerakannya ke arah MA21 kemungkinan pergerakan bisa memuat hingga mencapai ke level titik resisten ini berada di level 4320 namun jika tidak mampu pergerakannya mencapai ke arah resisten ke MA21 malah kemungkinan akan bisa melanjutkan kelemahan hingga mencapai ke titik ada support terdekatnya ini berada di level untuk titik support ini berada di level 4140 hingga mencapai ke titik support keduanya di level 4070 jadi terperhatikan untuk pergerakannya Bapak Ibu untuk saham telekom pada hari ini oke selanjutnya ada BBCA kita lihat untuk saham BBCA kita lihat bahwa pergerakan hari ini BBCA dibuka menguat 0,29% kita lihat dan berada di level 8750 dan kita lihat bahwa secara jangka pendek pergerakan dari BBCA sendiri dan lainnya masih berada di area uptrend kita lihat dari jangka pendeknya dari saham BBCA sendiri bahwa pergerakan dari saham BBCA masih berada di area uptrend dan saat ini pergerakannya sedang memulai dari trendline support dan sistem medikal misal pergerakannya mampu bertahan dan bergerak ke atas maka kemungkinan pergerakan yang bisa melanjutkan penguatan hingga mencapai level resisten terdekatnya yang ini berlapan 8.875 hingga mencapai titik level resisten keduanya yang ini berada di level 9.000 namun juga tidak memperburak hingga mencapai level resisten terdekat lebih dahulu di level 8.875 maka mungkin akan bisa mengalami penurunan hingga mencapai ke titik area support terdekatnya yang ini berada di level 8.615 hingga mencapai ke titik support kedua yang ini berada di level 8.485 lanjutnya ada saham bumi saham bumi kita lihat bahwa hari ini saham bumi dibuka menguat naik 1,62% dan saat ini berada 188 kalau kita lihat bahwa pergerakan sambungi secara indikator statistik bahwa pergerakan masih bisa lanjut kenaikan hal ini dari indikatornya yang masih berada di area positif dengan membentuk pola golden cross dan selain itu juga masih di bahwa pergerakan dari air masih berada di area positif namun pergerakan di area positif masih cenderung titik dan pergerakan aslinya masih berada di area positif walaupun pergerakan di area positif masih cenderung saya pelajari untuk pergerakan sambungi kemungkinan bergerakan bergerakan menempurkan kemungkinan di area resisten kemungkinan bergerakan di area resisten kemungkinan bergerak hingga mencapai area resisten untuk titik area support yang tetap kami berikan jika pergerakannya tidak mampu menembus area yang pertama tidak bertahan di atas sama dosa dunia maka kemungkinan akan bisa mengalami penurunan hingga mencapai titik area support yang ini level 170 oke selanjutnya Anda Wood untuk saham Wood kita lihat bahwa pergerakan Wood saat ini memang saat ini bukan menguat 0,52% dan 384 dan secara indikator kami lihat pergerakannya masih akan cenderung mengalami penurunan hal ini terlihat dari indikator stokastiknya yang masih berada di area downtrend dengan membutuhi pola dead cross dan kemungkinan pergerakan akan menunjukkan ke area overshootnya begitu juga secara yang masih dinyal kita lihat bahwa pergerakan dari saham Wood ini masih berada di area negatif jadi kebukaan pergerakan akan jangkuru mengalami perlemahan terlebih dahulu hingga mencapai titik area support terdekatnya ini travel 370 jika menembus area tersebut akan bisa melanjutkan perlemahan hingga mencapai travel 360 dan untuk titik area resistennya juga tetap diberikan jika misalkan pergerakan yang mampu bertahan atau membangun keadaan warga mungkin pergerakannya akan cenderung bisa menguat dengan mencapai level resistennya yang pertamanya yang level 401 atau level 400 jika yang mampu menembus area tersebut maka penguatannya bisa menanggikan hingga mencapai ke titik yang kedua jadi level 420 oke terakhir adalah SCMA pergerakan saham SCMA bahwa pada pagi hari ini SMA bergerak dibuka menguat 1,60% atau saat ini sudah bergerak 2,40% kenaikannya saat ini berada di level 256 dan kita lihat bahwa pergerakan SCMA akan cenderung bisa manjutan penguatan terlebih dahulu karena pergerakannya akan melihat secara indikator stokastik pergerakannya juga masih cenderung bisa naik dengan dia secara indikator stokastik telah membentuk pola golden curse ada kenaikan misalkan berhasil menembus ke area verboten maka kemungkinan akan bisa membuat penguatan dan selain itu juga secara histogram yang masih di juga pergerakan dari SMA ini masih berada di area positif dengan ditopang histogram yang semakin ada pergerakannya histogram yang makin meningkat jadi kemungkinan pergerakan dari SMA akan cenderung menguat hingga mencapai ke titik area risetan terdekat di level 760 sehingga yang mampu menembus ada tersebut maka mungkin akan menantikkan hingga mencapai ke titik level resisten berikutnya ini berada di 270 oke mungkin cukup sekian untuk luar binang kita pada pagi hari ini terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah hadir dalam luar binang kita hingga sesi berakhir dan mohon maaf pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat kami jawab dikarenakan memang adanya ketepatasan waktu namun jangan kita ada setiap Senin sampai Jumat di pukul 08.30 hingga 09.30 jadi untuk setiap stay tuned di acara kami berikutnya oke kami mungkin cukup itu saja pada hari ini terima kasih semuanya atas partisipasinya kami tim riset kita selamat undur diri happy cuan dan happy trading kita semuanya terima kasih